Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pengolah jurnal Jumpa lagi dengan saya Robi Uliendra Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi Tutorial ataupun Tips terkait dengan Open Journal System Nah, buat teman-teman pengolah jurnal Bapak Ibu mungkin bisa menonton video ini Semoga menambah Manfaat buat kita semua Sebagai pengolah jurnal Silahkan disimak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan kembali Tutorial ataupun tips Mengenai Open Journal System Open Journal System yang versi 3 Nah, pada kesempatan kali ini Saya ingin coba memberikan Tips dan tutorial Bagaimana cara Membuat atau Men-setting email otomatis Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu ada Autors yang sudah Registrasi Nanti Si OJS-nya akan Mengirimkan email Ucapan terima kasih sudah Sudah registrasi Atau Ucapan terima kasih telah mereview Dan seterusnya Nah, ini semuanya Menggunakan Cara otomatis Nah, yang Bapak Ibu harus Persiapkan Yang pertama adalah Tentunya Akun Jurnal Manager Yang kedua Akun C-Panel Bapak Ibu Atau Akun FTP Karena Salah satu settingannya Itu ada di File Yang ada di C-Panel Gitu ya Nah, yang pertama Yang Bapak Ibu Lakukan adalah Login Dan pastikan Bapak Ibu Emails-nya Itu yang Terdaftar Sebagai Super Admin-nya ya Jadi, pertama kali Install Bapak Ibu sudah Bisa lihat Ini Super Admin-nya Tapis Bersiri At Ubl.ac.id Pertama kali daftar Nah, email yang digunakan Untuk menjawab email Otomatis adalah Email ini Bapak Ibu bisa lihat Di Jurnal Nah, di sini ada Menu Jurnal Setting Nah, di sini Jadi, email ini Bapak Ibu Harus tahu juga Password-nya Nah, kalau sudah Bapak Ibu Kalau misalnya Pak, saya nggak tahu Email ini ya Diganti saja Nanti di User Di menu User Roles Itu diganti saja Email-nya Dengan email yang Bapak Ibu ketahui Misalnya, contoh User Roles Kita cari yang Admin-nya Nah, saya cari Yang admin Yang menggunakan Tapis Bersiri Nah, ini dia Admin-nya Nanti Bapak Ibu Bisa edit User saja Nanti ganti Email-nya Gitu ya Biar muncul Di Jurnal Setting ini Kemudian Yang kedua Bapak Ibu Masuk ke C-Panel-nya Jadi, masuk ke C-Panel Nah, kebetulan Ini C-Panel Mungkin Di server Bapak Ibu Ada yang Hak aksesnya Pakai SSA Dan seterusnya Disamakan saja Karena kita butuh Akses ke File Manager-nya Gitu ya Kita akses ke File Manager-nya Kemudian Bapak Ibu Cari folder Jurnalnya Kebetulan Jurnal Tapis Berseri Ini berada di sini Bapak Ibu Klik Home saja Biasanya ada di Public HTML Nah, cari folder Namanya Sesuai dengan Jurnalnya Tapis Berseri Nah, ini dia Nah, di sebelah kanannya Ini adalah Folder-folder Dari OJS-nya Jadi, Bapak Ibu Kalau yang pernah Mendesign Ataupun Menginstalasi Dengan bantuan Jasa saya Pasti saya meminta File C-Panel Bukan untuk Mengacak-acak Isi dari OJS Bapak Ibu Karena Ada beberapa Settingan yang Harus masuk ke sini Gak bisa saja Hanya masuk di dalam Dashboard-nya Jadi, harus masuk ke sini Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu Scroll ke paling bawah Ada Config.inc.php Bapak Ibu Kalau pakai FTP Tinggal download Kemudian upload lagi Kalau saya tinggal edit saja Nah, kemudian Bapak Ibu Ctrl-F saja Kemudian cari Email setting Atau email saja deh kita Enter saja Terus sampai ketemu Tulisannya email setting Nah, ini dia Ini email setting Bapak Ibu semua Dan pastikan Yang pertama Yang harus Bapak Ibu setting Adalah SMTP-nya Di-onkan Kalau misalnya Masih off Kemudian SMPTP Serversnya Kalau untuk Gmail Biasanya Sama ya Kalau misalnya Email-nya pakai Gmail SMPTP SMPTP.gmail.com Kemudian SMPTP Portnya Itu 587 Ini default dari Gmail Jadi diubah ini Kemudian Selanjutnya Tiga hal ini Yang Bapak Ibu Isi juga Yang pertama Adalah SMPTP Authentic Nah, bisa Menggunakan TLS Bisa menggunakan SSL Jadi, kalau saya Menggunakan SSL Eh, sorry TLS Nah, Bapak Ibu Bisa disesuaikan Kalau misalnya Nggak jalan pakai TLS Siap pakai SSL Kemudian SMPTP SMTP Username Nah, ini nama Email-nya Yang saya sejelaskan Tadi Email ini Harus sama Seperti email Yang ada di Dashboard-nya Gitu ya Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu Masukkan password-nya Password email-nya Misalnya 123 Gitu ya Nah, kemudian Bapak Ibu Save Config-nya Nah, kira-kira Nanti kalau misalnya Kita punya email Seperti ini ya Bapak Ibu Ini email-nya Misalnya Ini email otomatis Misalnya Ahmad Syarifuddin Ini melakukan Submit gitu ya New article Nah, itu dia akan Dikirimkan Ke kita sendiri Dan dikirimkan Ke si Ahmad Syarifuddin Nah, ini contoh-contoh Email yang sudah masuk Dengan menggunakan Si email otomatis Tersebut Jadi, caranya Ya, kita harus masuk Kedalam file manajernya Nah, mungkin itu Bapak Ibu Tutorial bagaimana Men-setting email Otomatis di OJS 3 Dan Pastikan Bapak Ibu Memiliki email Khusus ya Jangan email pribadi Karena nanti Password-nya bisa terlihat Oleh orang lain Jika Bapak Ibu Tidak menjadi pengolah jurnal Kembali Gitu ya Oke Mungkin itu saja Bapak Ibu Bapak Ibu juga Kalau misalnya Agak kesulitan Memahami koding-koding ini Pak Robi Mau design Mau instalasi OJS Boleh-boleh saja Bapak Ibu bisa WA saya Di deskripsi video Ada nomor WA saya Untuk fee atau biayanya Saya akan kirimkan Via WA Dan Mudah-mudahan Itu sangat terjangkau banget Buat Bapak Ibu Pengolah jurnal Mungkin itu saja Terima kasih Buat Bapak Ibu Yang sudah menonton video saya Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh